Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Ruli, di channel Atta Chapter. Seperti yang saya tuliskan di deskripsi video sebelumnya, jadi sebelum video ini adalah video engine CFM 5167B yang saya dapatkan di channel CFM International. Jadi sebelum masuk, mulai kita bahas satu per satu sistem di engine, kita harus ada pembukaan dulu. Jadi agar tidak terlalu sulit membayangkan di video-video saya sebelumnya. Jadi saya harap juga yang belum nonton video sebelumnya, harap ditonton karena sangat berpengaruh, terutama electrical, pneumatic, sistem-sistem yang berkaitan dengan engine. Kali ini saya akan membahas dari mulai power plant. Jadi bedanya power plant dan engine, kalau misalkan power plant itu, dia sudah engine yang menempel di pesawat. Lengkap dengan air inlet, ada fan call, ada truss reverser, ada engine mounting, ada engine harness yang nanti ngasih indikasi ke pesawat, engine fan dan drain juga. Jadi si engine ini, si power plant ini, yang sudah nempel di pesawat ini, si power plant ini, selain untuk mensupply truss ke pesawat, atau sebagai yang menghasilkan gaya dorong si pesawat, dia juga sebagai penghasil electrical, hydraulic, dan pneumatic. Electrical dia menghasilkan melalui IDG, jadi putaran si engine, ditransferkan ke aksesoris gearbox, aksesoris gearbox memutarkan IDG, IDG membangkitkan listrik, 115V AC, 90kW. Kemudian, selain electrical, dia juga menghasilkan hydraulic. Hydraulic juga sama, aksesoris gearbox memutarkan engine driven pump, sehingga bisa menghasilkan 3000 PSI, dengan volume yang lebih besar, dibandingkan elektrik motor driven pump. makanya ketika kita, contoh, kita melaksanakan operasional, atau operate, operate sistem hidraulik, misalkan, kita menaik atau menurunkan si flap, dengan menggunakan elektrik motor, dan dengan menggunakan engine driven pump, itu beda. Dia akan lebih cepat, ketika menggunakan engine driven pump. Kemudian, selain electrical dan hydraulic, engine juga dia menghasilkan, penometic, yang mana dia penometicnya, diambil dari stake 5, high pressure compressor, dan stake 9, high pressure compressor. Ya, jadi, selain, selain buat tas, dia juga, menghasilkan electrical, hydraulic, dan penometic. ini kemudian, ini bagiannya ya, jadi, di sini, dari depan, itu ada inlet call, jadi, bagian depan ini inlet call, ya, dia ada, anti icingnya ya, anti icingnya, untuk pesawat, Boeing 737, next generation ini, dia menggunakan, panometic, ya, kemudian, di sini ada, IDG access door, ya, jadi, kita, sebelum pesawat terbang, kita, pastikan, oil IDG itu, tidak usah buka satu fan call, tapi ada access door-nya ya, jadi, kita pastikan, si oil IDG-nya, tidak kurang, dan tidak lebih, ya, kurang tidak baik, lebih pun tidak baik, jadi, kita setting di full, kemudian, di sini ada chip detector, atau, pressure relief door, jadi, di situ, sistem oil, yang setelah melubrikasi, engine, kemudian, dia, sebelum dia, dikembalikan ke TENG, dia, dia, di cek dulu oleh, magnetic chip detector, takutnya, apabila ada di breeze, berarti, ada friction di dalam engine, yang harus, dilakukan adalah, di inspeksi, ya, dan pengecekan chip detector pun ini, dia, secara berkala ya, jadi, ada di maintenance program, dia, ada pengecekan secara berkala, nah, kemudian, di sini, ada, A firing, ada, thumbnail firing, jadi, ini, di atas itu adalah, strut ya, jadi, ini, adalah, yang nahan engine, jadi, dia penghubung antara engine ke wing, dan, ada harness, ada duct, ya, nah, terus, di belakang sini, ada, drain, ya, ketika, ada, yang menetes, di pipa, di belakang engine, ya, tepatnya di abstract, nih, ya, kalau ada netes, itu adalah, sebagai indikasi, leak, yang ada di thumbnail, dan di, afiring, kalau misalkan, yang netesnya air, misalkan, terus, kondisi pesawat hujan, atau, habis terbang, kondisi masih dingin, itu wajar, tapi, kalau yang netesnya itu, fuel, atau, yang netesnya itu, hidrolik, ya, kemungkinan, itu ada leak, di area, afiring, atau thumbnail firing, yang harus kita lakukan, adalah, melakukan, pengecekan, kita buka panel, kita cek secara aktual, apakah ada leak, atau tidak, ya, jadi, dia sebagai indikasi, kemudian, di sini ada, T12 access door, itu untuk sensor, yang ada di net call, di sini ada, vortex control device, untuk mengatur air flow, terutama, ketika, si, leading edge flapnya, sedang, extend, kemudian, di sini ada, oil tank access door, jadi, untuk oil tank access door, untuk pesawat Boeing 737 ini, kita tidak membutuhkan tangga, ya, kita cukup, bawa, obeng, buat membuka large nya, obeng flat, jadi, kita tidak membutuhkan tangga, karena untuk, 737 next generation ini, didesain, untuk AC maintenance, ya, ketika handling, di lapangan pun, ketika pesawat, normal, untuk work on check, kita tidak membutuhkan, tangga, mengisi oil, tidak butuh tangga, mengisi hidrolik, tidak butuh tangga, nah, terus, yang harus kita perhatikan, adalah hazard area, ya, hazard area itu, hanya untuk, idle, ya, setiap ada pelakat, dimanapun, selain di engine, kita harus membaca, itu, pelakat itu, sebagai informasi, jadi, bukan hanya, sekedar, sekaya, sticker, atau painting, tapi dia, informasi, yang harus kita baca, dan kita pahami, contohnya, disini, ada warning, stand clear of hazard area, wheel engine is running, jadi, kita harus memperhatikan, hazard area, dan pastikan, si hazard area itu clear, ya, terus, disini, dia ada, garis merah, ya, berarti, orang itu tidak boleh ada disini, dia hanya dikasih akses, di sebelah sini, ya, jadi, kalau misalkan kita, open start palop secara manual, sebisa mungkin, kita pas di garis ini, jadi, dia ada entry corridor-nya, ya, dia entry corridor-nya adalah sebelah sini, dan ini pun, hanya saat idle, ya, sekali lagi, hanya saat idle, itu ada di dalam radius 4,2 meter, jadi, ini harus clear, ya, pada saat idle, atau, kita masih boleh mendekati ke engine, melalui entry corridor, tapi, ketika di atas idle, itu tidak ada hazard area, ya, jadi, tidak ada entry corridor, jadi, semuanya, itu adalah, bahaya, jadi, pelakat ini diabaikan, dan, kita tidak boleh mendekati engine, ya, di atas idle, itu kita, tidak diperbolehkan, untuk mendekati engine, karena, suction-nya, itu bahaya, ya, bahkan, orang yang di depan pun, orang yang di depan pun, yang, menggunakan headset, ketika open power, itu, dianjurkan, ya, atau diharuskan, itu, untuk meninggalkan, dan menggunakan hand signal, agak jauh dari pesawat, ya, untuk memonitor, apabila ada, trouble, leak, ataupun ada fire, ya, jadi, ingat, entry corridor, terus hazard area, di engine, yang 4,2 meter ini, itu, hanya pada saat idle, ya, di atas idle, kita tidak diperkenankan, untuk mendekati engine, ya, nah, ini adalah, engine, tampilan depan, dia ada, spinal cone, kalau misalkan, dikasih cat warna putih, agar ketika rotasi, memudahkan untuk memonitor, kemudian, di sini, dia memiliki 24, fan blade, ya, dia memiliki 24 fan blade, yang berbahan titanium, ya, jadi, untuk, teknisi, ataupun, untuk mekanik, atau engineer, yang melakukan, tes amel, atau tes OTR, kadang, ini pun ditanyain, ya, jadi, kita, handle pesawat Boeing, kita walk around check, tapi, kita tidak tahu, jumlah dari fan blade, ya, jadi, jumlah fan blade, ada 24, dia, berbahan titanium, pastikan, pastikan juga, kita tidak melakukan, pengetesan anti-icing, pada saat pesawat di on ground, ya, meskipun kita pengetesan itu, tidak boleh lama, ya, bahkan tidak, dituliskan di manual, tidak salah itu, tidak boleh lebih dari 30 second, jadi, kalau misalkan, lebih dari 30 second, nanti, si structure-nya akan stress, ya, akan wrinkle, dan akan merusak, dan harus diganti, ya, karena, dia sejatinya, atau normalnya, anti-icing itu di on ketika terbang, ketika pesawat terbang, itu otomatis ada cooling dari airflow yang mengalir, tapi kalau pesawat statis, dia diam, udara panas yang ada di, dalam, leading edge-nya inlet call, itu tidak sebanding dengan cooling dari luar, ya, jadi hati-hati ya, kemudian, ini ada engine template, kalau misalkan mau nyari engine template, itu letaknya di belakang oil tank, ya, ini engine template, biasanya isinya, ada model, misalkan CFM 567-7B, kemudian, berat engine, ya, jadi jangan, jangan sampai kita tidak tahu berat engine kira-kira berapa sih, gitu kan, berat engine itu sekitar 2,3 ton, kemudian, fan diameternya, 61 in, N1 red line, ya, N1 red line itu, jadi untuk pesawat Boeing 737 ini, untuk menggunakan engine CFM 567-7B, dia punya 2 shaft ya, dia memiliki 2 shaft, jadi ada, apa, ada low pressure shaft dan high pressure shaft, low pressure shaft itu, dia, fan, low pressure compressor, dan low pressure turbine, yang mana indikasinya dia menggunakan N1, ya, untuk low pressure shaft, dan satuannya bukan RPM di cockpit, tapi menggunakan persen, jadi, maksimalnya, N1 red line itu 104%, ya, jadi 104% itu senilai dengan 5.380 RPM, ya, terus untuk N2 adalah high pressure shaft, dia antara high pressure compressor dan high pressure turbine, yang mana diindikasikan di cockpitnya menggunakan N2, ya, jadi N1 itu adalah rotational speed, low pressure shaft, untuk N2 adalah rotational speed, untuk high pressure shaft, ya, N2 pun sama, digunakannya persen, dia nilainya 105, red line-nya, 105% N2 itu sebanding dengan 15.183 RPM, EGT dia ada 2, ya, dia ada 2, ketika starting, ketika, startingnya sudah beres, ketika starting maksimalnya adalah 725 derajat celcius, jadi ketika kita engine start, jadi, untuk an admin itu tidak main-main, jadi, kalau emang normal, itu kita baca pun kita bisa ikutin manual, tapi, banyak precaution yang harus kita ketahui, makanya, yang harus run up itu, harus yang sudah training, dan memiliki sertifikat, dan sudah simulator, ya, karena, tidak hanya ketika idle, justru, trouble itu banyak ketika start, dan shutdown, ya, karena apalagi ketika start, itu semua indikasi itu rise, kita harus benar-benar memonitor, jangan sampai, diisi mendetect abnormal duluan, tapi kita tidak ngeh, bahkan sampai si engine-nya bisa rusak, ataupun, fire, ya, jadi ketika start, itu limit 725 derajat celcius, ketika operasi, dia, maksimal continuenya 925, ya, ketika 950, dia sudah mencapai red line, batas maksimum, dan bypass ratio-nya, di sini 5.6 banding 1, ya, nah ini untuk take off trust, itu beda-beda, ya, ya, jadi, CFM 56-7B, ada banyak, B18, 20, 22, 24, 26, 27, ya, tergantung take off trust, yang diinginkan oleh, yang pembeli pesawat, jadi, ini adalah option-nya, ya, sesuai dengan tipe pesawatnya, jadi, biasanya ada, berapa option, misalkan untuk, yang 900, dia menggunakan 26 ribu, ya, untuk NG, dia menggunakan 24 ribu, ya, nah, di sini kan ada modelnya nih, 600, untuk 600, dia hanya bisa untuk, 18 ribu, 20, 22 ribu, ya, untuk 700, dia ada 4 option, untuk 800, 900, dia ada 3 option, ya, jadi, dia, dikasih beberapa option, tergantung dari, yang akan membeli pesawat, ya, nah, terus, di sini, ada yang namanya, N1 trim, ya, karena ketika engine itu, di assembly, dan kemudian, di test cell, ya, dia itu, resultnya beda-beda, variasi, ya, ketika si trimnya semakin besar, sebenarnya engine itu, menghasilkan trust yang lebih besar, dari yang diinginkan, ya, jadi engine itu bagus, jadi, ketika trimnya semakin besar, itu engine-nya semakin bagus, ya, karena di trim itu, dikurangi, si kemampuannya, jadi, misalkan kita setting, seharusnya dia, take off trustnya, 26 ribu, ya, tapi setelah di test cell, dia, malah 27 ribu, sehingga dia harus di trim, sebesar 3, misalnya, ya, jadi, N1 trim itu, bisa lihat, bisa kita lihat di, apa, indent config, dari si menu maintenance, di MCDU, dia ada 0, sampai 7, ya, 0, itu untuk 0, 0 persen, dari trim, kalau misalkan, 7, itu sebesar, 1, poin, 51 persen, dari, N1 trim, ya, jadi, bayangin, kalau misalkan, emang, si, apa, N1-nya itu, 104 persennya, 5380, RPM, ya, berarti dia, 1 persennya itu, sangat berpengaruh, ya, dia 1 persennya, sangat berpengaruh, bisa sampai 50 RPM, ya, jadi, dia semakin tinggi, trimnya itu, semakin bagus, engine-nya semakin, kemampuannya semakin tinggi, jadi, di trim itu, di reduce, atau, istilahnya, di trim itu, di, di rate, di turni, si ratingnya, gitu ya, using N1 trimnya, yang mana dia, menggunakan, ID plug, ke isi, nah, ketika kita buka, fan call, itu ada hold open, nah, ketika kita buka, trust reverse call, ya, untuk, inspeksi bagian core, atau bagian dalam, pastikan kita, kita menggunakan, actuator safety lock, ya, karena, kita tidak tahu, kondisi actuator ini, sehat atau tidak, kalau misalkan, sewaktu-waktu ini, fail, ini bisa saja, si, trust reverse call ini, bisa falling down, dan orang yang di dalamnya, itu bisa terjepit, ya, jadi, pesan saya, selalu ikuti, maintenance manual, ya, kalau memang di maintenance manualnya, ada caution, ada warning, ikuti, harus menggunakan tool, gunakan, ya, jangan sampai kita, tidak menggunakan, yang bisa membahayakan, diri kita sendiri, ataupun, si pesawatnya, nah, ini tampilan engine, ya, ini engine-nya saja, jadi, kalau kita lihat sebelah kanan, itu ada, IEC, IEC adalah si otaknya engine, yang ngatur ya, jadi, inputan yang dari cockpit, dia, ngasih ke IEC, IEC ngasih komen ke engine, engine ngasih feedback ke IEC, IEC ngasih feedback ke, indikasi di cockpit, ataupun ke komputer-komputer, yang membutuhkan data, dari engine, kemudian, ada IEC, cooling, jadi, isi juga di cooling udara dari fan air, kemudian, ada inlet, tie valve and duct, jadi, tie itu thermal, anti-icing valve, ya, kemudian, ada forward engine mount, ada pre-cooler control valve, dia untuk, cooling, sistem panometic yang dari engine, ya, untuk yang belum, nonton sistem panometic, ada di bawah, ya, tinggal tonton saja, kemudian, ada fuel nozzle, ya, kemudian, ada off engine mount, ada high pressure turbine anti-clearance control valve, ya, dia untuk mengatur cooling di turbine case-nya, kemudian, ada high pressure thermal anti-control clearance, dark, ya, kemudian, ada light spark igniter, ada low pressure turbine, anti-clearance control, ya, jadi, dia, si, igniter itu, atau busi itu, dia punya dua, ya, ada ignition exciter, ada dua, ada oil tank, untuk yang sebelah kiri, ya, ini yang sebelah kanan dulu, ya, jadi, ada inlet core thermal anti-ex valve, ada oil tank, nah, ini si namplate, ya, kalau nyari namplate engine, nah, ini namanya hold open, pastikan indikator lock-nya sudah muncul, ya, jangan sampai ini falling down juga, ketika terkena angin, karena lock-nya tidak sempurna, bisa membahayakan orang yang di sekitar, ataupun si engine-nya, nah, kemudian, ini, ada, apa, banyak connector, jadi, engine itu, remove install-nya, didesain untuk, quick access disconnect, ya, jadi, dia, engine change-nya, bisa, bahkan dilakukan, untuk orang yang sudah, pengalaman, bisa sampai satu hari, ya, jadi, dia remove connector, remove duct, remove, ketika semuanya sudah terpasang, tinggal engine mounting, ya, ini sebelah kanan bagian core, ya, yang tadi, ada pre-cooler, control valve, ada pre-cooler-nya, ada variable stator fan, ada, high pressure turbine anti-clearance control valve, ada igniter, ada, high pressure turbine anti-clearance control sensor, ada AGT wiring, dia, exhaust gas temperature-nya, tetap menggunakan termocopo, ya, kemudian ini, yang sebelah kiri, itu ada IEC alternator, dia sebagai power dari engine, jadi, setelah engine berputar, dia bisa menghasilkan electrical, dedicated untuk isi, ya, jadi, kita ketika starting menggunakan baterai pun, kita bisa, ya, ada air starter, untuk, men-starter engine, menggunakan sistem fenometrik, kemudian ada IDG, ada hidrolik pump, ya, kemudian, ada aksesoris gearbox, ada fuel pump, ada HMU, hidromekanical unit ini, dia yang, mengatur, posisi valve, jadi, di pembakaran itu, yang dibutuhkan adalah jumlah fuel, dan jumlah udara yang sesuai, yang diinginkan oleh, kapten, atau teknisi yang di cockpit, ya, jadi, ketika inputan throttle-nya semakin besar, maka jumlah udara, dan jumlah fuel pun semakin besar, ya, yang mengaturnya, hidromekanical unit, selain dia memberikan fuel, ke pembakaran, si fuel juga digunakan servo, untuk menggerakkan si valve, ya, jadi udaranya pun, harus diatur, kalau kurang ditambah, presser-nya dengan mengubah sudut, dari stator di stage, di high pressure compressor, ketika lebih, dibuang, ketika transisi, dibuang juga, jadi dia, tidak, tidak selalu udara itu, stabil, atau murni, dari intake, ya, jadi setelah masuk ke primary flow, kalau lebih dibuang, kalau misalkan emang kurang, sudut stator yang di-high pressure compressor, melalui VSV, itu dibuat lebih besar, sehingga, output pressure, yang nanti masuk ke combustion chamber, itu menjadi besar juga, kemudian di sini, ada low pressure turbine, active current control, ya, ada fuel nozzle, ada transfer gearbox, kemudian ada, inline fuel filter, ada fuel flow transmitter, nah ini lokasinya ya, nah ini, jadi kalau misalkan kita lihat, tubing yang banyak, gini ya, itu adalah, low pressure turbine, anti-clear and control, jadi, kalau misalkan, si, udara panas, yang di-turbine, otomatis kan, karena, bahan, case, dan bahan blade-nya itu, berbeda, otomatis, dia akan memuai, ya, memuai, ketika memuai, dipastikan, oleh si engine itu, tidak, ada udara yang lost, ya, kalau misalkan, gap-nya terlalu besar, maka udara panas, yang harusnya digunakan, turbin untuk, memutarkan, si kompresor, dan aksesoris, itu akan terbuang, ya, jadi, tidak efektif, nah untuk, memaksimalkan efektifitas, itu, si case-nya itu, dijaga, agar tidak terlalu jauh gap-nya, agar memuai-nya tidak terlalu jauh, diberikanlah udara dingin, dari fan air, ya, untuk yang low pressure turbine anti-clearance control, dan untuk, high pressure turbine, apa, active clearance control-nya, dia menggunakan, stake 4, dan stake 9, dari udara high pressure compressor, ya, ini yang ditutupin merah, itu VBV, ya, jadi kalau misalkan, udara yang dari primary flow-nya itu over, dia, dibuang, ya, jadi agar si pressure itu tetap, stabil, tetap teratur, sesuai dengan, yang dibutuhkan, agar tidak stall, atau tidak surging, nanti dia batuk-batuk, ini komponen yang dia ada di aksesoris gearbox, jadi ini ada transfer gearbox, dia yang terhubung ke N2 shaft, nah, ini di aksesoris gearbox itu ada alternator untuk keisi, ya, di sini ada starter, kemudian di sini ada fuel komponen, ya, di sini fuel komponen, ada fuel pump, ada hidromechanical unit, ada oil fuel heat exchanger, ya, jadi si oilnya didinginkan, terus si fuelnya dihangatkan, gitu ya, nah, ini komponennya ya, dia ada hydraulic pump dari paling bawah, ada hydraulic pump, fuel pump, alternator, starter, ADG, kemudian ada HMU, fuel filter, scaping oil, lubrication unit, nah, jadi jangan sampai kita mau nyari komponen, bingung nih, gitu ya, nah, kemudian ini, adalah, engine-nya ya, jadi si engine ini, ada N1 shaft, sekali lagi sama ada N2 shaft ya, kemudian si fan, fan itu digunakan sebagai, komponen utama yang menghasilkan trust ya, jadi yang optimal sama 80% itu, yang secondary flow, dia dimanfaatkan dari fan, jadi dia secondary air flow ini, dia sebesar 80, masuk juga primary flow, primary flow dia ada 3 low pressure compressor, ya, jadi fan dan blade yang di low pressure compressor, dia dihitungnya jadi 4 ya, jadi tapi si low pressure compressor-nya itu ada 3, di sini ada rotor, ada stator ya, jadi ketika udara masuk, dihisap oleh rotor ya, velocity naik, stator, apa, si pressure otomatis naik, ketika ketemu stator, dia dibikin sudutnya berbeda ya, bisa lihat video yang animasi, yang dari CFM, dibikin berbeda itu, supaya, si pressure-nya tetap naik, ya, si pressure-nya tetap naik, tapi velocity-nya turun, karena udara yang dibutuhkan di pembakaran, itu bukan udara yang cepat, tapi udara yang pressure-nya cukup, ya, jadi setiap stake itu pressure semakin naik, pressure semakin naik, pressure semakin naik, ya, sampai masuk ke high pressure compressor, dia memiliki 9 stake, berarti ada 9 rotor, ada 9 stator, ya, nah, dia semakin naik, semakin naik, semakin naik, yang mana si VSV, variable stator fan, jadi si stator-nya ada yang bisa digerakkan di, komponen high pressure compressor, yang mana ada 3, apa, ada 4 stator, jadi ada 4 stator, ini kita lihat sebelah sini, ada 4 stator, dia yang bisa digerakkan, ya, jadi kalau emang, pressure-nya kurang, nanti dia akan more open, ya, dia sudutnya akan lebih, sudut serangnya akan semakin tinggi, agar pressure output-nya lebih tinggi, kemudian setelah pressure cukup, masuk ke komponen chamber, di komponen chamber, kita memiliki fuel nozzle 20, yang mana setiap fuel nozzle-nya itu, dia memiliki primary flow, dan secondary flow, ya, yang mana si primary flow, dia akan memancarkan ketika 15 PSI, jadi ketika idle, atau ketika starting, tapi ketika secondary flow-nya open, dia akan terbuka, ketika si pressure-nya mencapai 125 PSI, jadi ketika inputan komen truss semakin besar, truss yang diinginkan semakin besar, maka fuel pun, jet fuel pun, dia akan ditambah, ya, jadi si secondary flow akan otomatis terbuka ketika, kira-kira 125 PSI, ya, dan jumlahnya ada 20, dan dia ada 16 berwarna silver, ya, terus ada 4 yang berwarna kuning, nah yang berwarna kuning itu dia dekat dengan igniter, biasanya, dan dia untuk membantu agar si engine itu tidak mati, ketika hujan, atau ketika bad weather, ya, dan yang yellow ini dia flow-nya lebih besar, kemudian kita punya 2 igniter, dan 2 exciter, nah 2 igniter ini disimpan, 1 di kiri, 1 di kanan, bedanya itu power sumbernya, jadi untuk yang kanan, kita menggunakan 115 volt AC standby bus, ya, jadi dari baterai pun bisa, jadi kita starting engine, hanya bermodalkan baterai dan GPC itu bisa, ya, jadi ketika FU-nya in-op, kita bisa menggunakan, tidak ada GPU, tidak ada ground power unit, kita bisa hanya mengadalkan GTC untuk panometic, dan elektrikalnya hanya baterai, ya, untuk yang sebelah kiri, itu untuk yang normal, dari 115 volt AC, transfer bus 1, jadi setelah udara itu dilakukan pembakaran, ya, sudah dicampur, ada ignition, ada fuel, maka si, udara panas yang bertekanan itu, digunakan turbin untuk memutarkan kompresor, kita turbin ada 2, high pressure turbine, dan low pressure turbine, ya, high pressure turbine untuk menggerakkan high pressure kompresor, low pressure turbine untuk menggerakkan low pressure kompresor, dan fan, ya, jadi dia ada 2 sub, yang mana yang tadi kita bilang, untuk low pressure sub itu adalah N1, ya, untuk high pressure sub itu adalah N2, untuk indikasinya, nah, yang mana di sini ada beberapa bearing, itu dilubrikasi oleh oil system, ya, jadi kita pastikan sebelum kita start engine pun, oil yang dibutuhkan oleh engine itu terpenuhi, jadi tidak boleh lebih juga, tidak boleh kurang juga, karena ada ketentuan, kita servicing oilnya itu, harus di atas 5 menit, tapi tidak boleh kurang dari 30 menit, ya, agar presisi, kalau misalkan kita ngisi 100, ketika engine-nya udah diam lama, dia akan over servicing, malah akan membuat overfill, ya, terus untuk yang N2 shaft, itu dikonekkan oleh radial shaft, ya, dari radial shaft itu ada transfer gearbox, dan aksesoris gearbox, ya, tadi ada starter, ada beberapa komponen, jadi ketika starting, aksesoris gearbox yang memutarkan N2 shaft, jadi si N2 shaft-nya berputar, karena dia, blade itu memiliki sudut serang, sehingga ketika N2 berputar, N1 pun akan ikut berputar, ya, tapi setelah engine-nya, idle, ya, jadi si starter itu hanya sampai 56 N2, ya, jadi setelah 56 N2, dia otomatis cut, ya, nah setelah otomatis cut, nanti langsung dibalik, si N2 shaft yang memutarkan aksesoris gearbox, ya, jadi bukan lagi aksesoris gearbox, melalui starter yang memutarkan N2 shaft, tapi setelah engine-nya running, N2 shaft yang menggerakkan si aksesoris gearbox, ya, dan bisa menghasilkan elektrikal, hidrolik, penometrik, ya, kemudian, dia mengsirkulasikan si oil pump, si fuel pump, ya, nah, ini indikasinya, indikasinya, ini untuk N1, ini EGT, jadi sekarang N1 21%, EGT 500, kemudian di sini ada indikasi start palep, oil filter bypass, kalau misalkan oilnya clogging, filternya, kemudian low oil pressure, ya, jadi low oil pressure ini normal, kalau misalkan engine-nya sedang mati, tapi kalau engine-nya sudah running, ya, sudah start running, tapi low oil pressure-nya masih nyala, kita harus cut, berarti tidak ada pressurize di sistem oil yang ada di engine, ya, kemudian di sini ada N2, N2 tadi rotational speed dari high pressure shaft, ya, kemudian ada fuel flow, kemudian ada oil pressure, ada oil temperature, ada oil quantity, kemudian ada vibration, ya, vibration dari si engine, ya, paling segitu saja untuk pembukaan di chapter engine, ya, selanjutnya kita akan mulai bahas tentang fuel, ignition, air, control dan indication, ada exhaust, yaitu transfer reverse juga, ada oil, ada starting, ya, terima kasih, kalau memang channel ini bermanfaat, bisa di-share ke kawan-kawan untuk menonton, jangan-jangan lupa komen, untuk memberikan, revisi juga bisa, untuk memberikan komentar, ya, karena saya juga hanya manusia biasa, ya, saya berusaha prepare sebaik mungkin, agar bisa sedikitnya bermanfaat untuk kawan-kawan, ya, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.